Intro Aremania, Aremanita Salam satu jiwa Arema Arema FC Kali ini teka teki mengenai pemainannya rekrutan Arema FC sudah mulai nampak jelas Presiden Arema FC Gilangudia Pramana Juga telah menjelaskan ciri-ciri incaran pemain Singo Edan Salah satunya adalah sang pemain masih berada pada usia matang Coach Eduardo tampak menyiapkan ke arah situ Rencana jangka panjang setelah Carlos Fortes Defender asing berusia 27 tahun Ucap Gilang dalam virtual press conference pada Senin 12 Juli 2021 Yang menarik ada sebuah persamaan dari transfer Yang ditempuh pelatih asal Portugal tersebut Yaitu keberadaan Carlos Fortes Maupun kiprasal Brazil Edilson Maringa Yang sama-sama datang dari klub UD Villa Franquens Sehingga sejumlah nama pemain bertahan dari klub yang terdegradasi dari Liga Portugal Musim 2020-2021 itu pun lantas mengemuka Berdasarkan secuil petunjuk presiden klub Isu transfer pun mengarah ke beberapa nama Salah satu diantara adanya Stevens parahnya Yang saat ini menjadi pegandalan UD Villa Franquens Meski belum ada keputusan resmi dari pihak klub Namun isu kedatangan Stevens parahnya Kesekuat RMFC nampaknya sudah jadi perbincangan hangat di media sosial Bahkan akun Instagram pribadi sang pemain saat ini terpantau ramai Dengan komentar aremania yang seolah menyambut kedatangannya ke bumi singo edan Jelang peresmian perekrutan Stevens parahnya Berikut Coba naikkan dulu merangkum serta profil beberapa fakta menarik dari jebolan Merseil ini Di awal kalir Stevens parahnya mulai sepak bola di usia yang sangat pelia Yang di 7 tahun dengan bergabung di Akademi Merseil Disebutkan bahwa Stevens parahnya telah menghabiskan bertahun-tahun perdana di level junior Bersama Akademi Klub La Comandery Sempat absen lama akibat di Traloto tahun 2013 Stevens parahnya kebangkit dan berhasil menjalani debut di tim utama Merseil Bersama pelatih legendaris Argentina Marcelo Bielsa Yang saat itu menghadapi Benfica pada Juli 2014 Stevens parahnya akhirnya diberi debut Ligue Am Oleh Bielsa pada hari pembukaan musim 2014-2015 dan hasil imbang 3-3 kontra Bastia Selama musim 2014-2015 Stevens parahnya berhasil tampil sebanyak 4 laga di Ligue Am Perancis Penampilan gemilang tersebut membuat klub memberi kontrak profesional pertama untuk sang pemain Musim 2015-2016 Performa Stevens parahnya kian membaik Bahkan dirinya ikut ambil bagian tim saat mengalahkan Juventus Di partai final turnamen pramusim Robert Louis Dreyfus Masih di musim semua pada 17 September 2015 Separahnya juga berhasil melakukan debut di Liga Eropa dalam kemenangan 3-0 atas tim era divisi Gnonigen Hengkang dari Ligue Am Perancis Sempat alami musim indah bersama Merseil Namun setiap separahnya harus terlempar dari skuad utama Terutama usai Josh Miguel Gonzales Martin mengambil alih kursi ke pelatihan Dimulai dari jalan di masa peminjaman bersama tim kasta kedua Aksur Puncaknya Pada 19 Juni 2017 Stepan separahnya resmi Hengkang menuju Raksasa Portugal Boa Vista Usai habiskan dua musim setengah di Os Aksa Drezadas Pemain yang masih berusia 26 tahun tersebut kembali pindah klub menuju Villa Franquen Sehingga sekarang Total Setiap separahnya telah bermain 8 pertandingan untuk tim Nas Perancis U20 dan U21 Sepanjang 2014 sampai 2015 Dan berhasil mencetak gua gol di semua kompetisi Akankah Steven berlabuh ke Arema FC? Kita nantikan saja Semoga hal itu terjadi Karena misi dari Coach Almeida membawa gerbong Villa Franquen ke Arema FC Akan berbuah manis nantinya pada kompetisi Liga 1 di negeri ini Terima kasih Kedulian mengabarkan ini dari Kota Malang Jangan lupa terus dukung channel ini Agar memberikan update seputar Arema kepada teman-teman semua Terima kasih Bravo Arema Untuk kemenangan kami arema Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih